Mahkamah Konstitusi menjadi korban dari permainan dinasti politik ini. Sehingga kita tarik dia sebagai turut terbuka supaya dia bisa berbicara juga di peradilan nanti. Terdaftar di peradilan Tata Usaha Dekanat. Dari Tiba-tiba di Indonesia dan Perekat Usaha Dekanat. Terbukanya 12 orang. Jadi itulah yang kita kematikan. Dan ya advokat-advokat Indonesia mengkhawatirkan jangan sampai nepotisme dan dinasti politik yang saat ini sedang menguat lintas lembaga tinggi negara bisa merusak demokrasi dan sistem kedaulatan rakyat kita yang dicamin dalam UUD 45. Jadi nepotisme dan politik dinasti ini adalah racun dalam demokrasi. Itulah yang membuat kita sekarang ini mengajukan gugatan ke pengadilan Tata Usaha Negara sebagai perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dan badan-badan pemerintah. Badan-badan pemerintah yang menjadi tergugat di sini, KPU dan Mahkamah Konstitusi sebagai turu tergugat. Mengapa Mahkamah Konstitusi menjadi turu tergugat? Karena Mahkamah Konstitusi menjadi korban dari permainan dinasti politik ini. Sehingga kita tarik dia sebagai turu tergugat supaya dia bisa berbicara juga di peradilan nanti. Tergugat satu Presiden Jokowi, tergugat dua Anwar Usman, tergugat tiga Ibran Raka Bumi, tergugat empat Bobina Sityong, tergugat lima Prabowo Subianto, tergugat enam KPU, turu tergugat satunya Mahkamah Konstitusi, turu tergugat dua Sadi Irsa, turu tergugat tiga Ariefi Dayak, berduanya Hakim Konstitusi dan satu Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, turu tergugat empat Ibu Iryana Jokowi, turu tergugat lima Kaisang, turu tergugat enam Bocor Alus Politik Tempo.co. Mengapa Tempo.co kita tarik menjadi pihak dalam perkara ini? Bukan karena Tempo.co bersalah, tapi Tempo.co secara berturut-turut mengungkap bagaimana dinasti politik, nepotisme bermula dari Solo. Itu kata Tempo.co, semuanya bermula dari Solo. Bahkan Ibu Iryana dijuluki oleh di dalam Tempo.co itu sebagai Ibu Suri. Pembicaraan tentang kapan rencana untuk mencawapreskan gibran itu terjadi sudah setahun yang lalu. Jadi bukan ujuk-ujuk akibat keputusan MK ini lalu dia digagas untuk maju jadi calon wakil presiden, tapi sudah direncanakan secara matang sejak setahun yang lalu. Hanya memang ini kan urusan di dalam kita tidak tahu. Sehingga sulit dicegah. Sampai dengan masyarakat baru mulai mencurigai itu setelah beberapa perkara, lima atau enam perkara dengan substansi yang sama, diajukan dalam waktu yang hampir bersamaan, dan satu dua perkara tentang bagaimana gibran bisa jadi wakil presiden. Itu berarti hitungan-hitungan masyarakat bahwa saat ini kedaulatan rakyat bisa digusur, ya bisa digeser melalui dinasti politik, bisa jadi kenyataan. Sekalipun hasil pemilu memenangkan misalnya Anies Baswedan, paket 01 dinyatakan menang, kemudian paket lain menggugat ke mahkamah konstitusi, ini tidak menjamin bahwa kemenangan melalui hasil pemilu itu bisa dijamin, akan menang terus di mahkamah konstitusi, karena mahkamah konstitusi punya wewenang untuk membatalkan. Karena dia punya wewenang untuk membatalkan, maka ketika hakim konstitusi atau ketua MK berkepentingan, dia memiliki konflik kepentingan, kemudian membatalkan hasil pemilu, bisa saja karena memang dia berwenang. Sehingga undang-undang dari sejak lama mewanti-wanti, tidak boleh hakim itu punya kepentingan, baik karena hubungan keluarga, hubungan pertemanan, atau hubungan kerja, ikut mengadili perkaraan. Saya Audrey Chandra, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independent, terpercaya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.